Intro Program Studi Kimia Universitas Jambi Program Studi Kimia berdiri sejak tahun 2007 di Universitas Jambi dan berada di Fakultas Sains dan Teknologi sejak tahun 2012. Ada pun visi dari Program Studi Kimia adalah menjadikan Program Studi Kimia sebagai pusat unggulan penerapan ilmu kimia menuju daya saing global berbasis kekhasan unjak, agroindustri, dan lingkungan. Dan misi Program Studi Kimia Universitas Jambi menyelenggarakan pendidikan berdaya saing dengan kekhasan agroindustri dan lingkungan, melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif dan aplikatif yang up-to-date, mewujudkan mahasiswa yang berdaya saing global. Intro Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, meningkatkan serapan produk penelitian dan pengabdian berbasis keunggulan daerah ke dalam dunia industri dan kelompok masyarakat, meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian untuk pengembangan kuira usahaan. Intro Sebagai institusi ilmiah, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi siap membangun dan menguatkan Program Studi Kimia beserta Program Studi lainnya di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi untuk menjadi terdepan dalam penyiapan sumber daya manusia yang unggul dalam pengetahuan dan teknologi sehingga mampu bersaing secara global. Intro Program Studi Kimia Bercita-cita menghasilkan lulusan yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap segala perubahan dan perkembangan ipek terkini dan juga berwawasan lingkungan serta memiliki kepekaan sosial. Profil lulusan Program Studi Kimia yaitu sebagai asisten peneliti atau kimiawan, tenaga kualiti kontrol, dan entrepreneur pada bidang kimia. Oleh karena itu, jurusan MIPA selaku institusi yang membawahi Program Studi Kimia siap untuk mendukung upaya Program Studi Kimia dalam pencapaian profil lulusan tersebut. Intro Pembelajaran di Program Studi Kimia disusun dalam 144 SKS dengan berbagai mata kuliah yang meliputi bidang kimia analitik, kimia organik dan biokimia, kimia fisik, dan kimia anorganik. Kegiatan pembelajaran dilakukan dalam bentuk perkuliahan di kelas, praktikum di laboratorium, tutorial, magang di instansi pemerintah atau industri, dan penelitian sebagai tugas akhir. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengajaran termasuk kuliah, sesi praktik, dan laboratorium, tutorial, proyek mandiri dan kelompok, diskusi kelas, penulisan akademik dan presentasi lisan, blended learning, magang, dan kerja lapangan. Perkuliahan kerap dijalankan oleh tim pengajar yang terdiri dari 2 hingga 4 orang dosen yang bertanggung jawab untuk memastikan penyampaian materi pembelajaran secara klasikal. Mahasiswa program studi kimia juga mengikuti praktikum. Selama praktikum, mahasiswa bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 4 hingga 5 orang. Seorang dosen yang dibantu oleh tim asisten lab bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan praktikum. Program studi kimia kerap menjalankan 8 hingga 10 pekerjaan laboratorium per mata kuliah per semester. Seluruh mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti tutorial yang diadakan untuk mata kuliah tertentu yang diperlukan program studi. Tutorial diadakan seminggu sekali selama 60 menit dengan total 12 minggu dalam 1 semester. Setiap kelas tutorial terdiri dari 30 hingga 35 mahasiswa yang dipisahkan ke dalam kelompok belajar. Setiap kelompok terdiri dari 4 hingga 5 mahasiswa yang dibimbing oleh tim pengajar mata kuliah. Di mana mahasiswa mempelajari konten yang dipilih di bawah pengawasan tutor dari tim dosen. Mahasiswa dan tutor bertemu setiap minggu untuk membahas bacaan mingguan, teknik pemecahan masalah, dan tugas lainnya. Tutorial dilaksanakan dalam bentuk kelompok belajar yang terdiri dari mahasiswa dengan kemampuan yang bervariasi sehingga mahasiswa yang lebih berbakat dapat membantu mahasiswa yang kurang berprestasi. Semakin membaiknya manajemen dan sumber daya manusia pada program studi kimia juga menghasilkan output berupa masa studi yang semakin cepat lulus tepat waktu. Masa tunggu mendapat pekerjaan yang semakin singkat dan melanjutkan studi ke jenjang S2. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lulusan program studi kimia diterima bekerja di perusahaan dan instansi pemerintah, antara lain Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM, Laboratorium Forensik Polda Riau, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Dinas Lingkungan Hidup DLH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, PT. Deksa, dan lain sebagainya. Beberapa lulusan program studi kimia juga melanjutkan studi di beberapa universitas nasional dan internasional seperti University of Pennsylvania Philadelphia, US, Institute Teknologi Bandung, Institute Teknologi 10 November, Universitas Gajah Mada, dan Institut Pertanian Bogor. Terhadap kesuksesan alumninya, program studi kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi beberapa kali menghadirkan alumni ke kampus untuk memotivasi dan sharing success story pasca lulus dari kampus. Mahasiswa program studi kimia mendapatkan pengalaman belajar nyata dan bermakna dengan para pengajar yang kompeten di bidangnya, di mana saat ini memiliki 21 orang dosen. Terdapat 3 guru besar profesor, 12 orang berkualifikasi doktor, dan 9 orang berkualifikasi magister. Dosen-dosen tersebut menyelesaikan pendidikannya di dalam dan di luar negeri. Dosen dan mahasiswa program studi kimia telah banyak mengukir prestasi di kancah nasional dan internasional. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni 2017 hingga 2021, dosen program studi kimia mampu mempublikasikan artikel ilmiah, karya ilmiah, karya seni, dan buku, baik nasional maupun internasional tidak kurang dari 200 judul. Pada kurun waktu yang sama, dosen program studi kimia juga mampu menghasilkan hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebanyak 4 buah paten dan 6 hak cipta. Paten dan hak cipta yang diperoleh merupakan hasil penelitian dosen yang memperoleh hibah penelitian dengan melibatkan mahasiswa untuk penyelesaian tugas akhir. Selain itu, mahasiswa program studi kimia juga berhasil menorehkan prestasi di bidang akademik dan non-akademik, baik di tingkat lokal universitas, provinsi, maupun nasional. Program studi kimia memiliki jejaring yang luas untuk peningkatan daya sain global dengan berbagai institusi pendidikan, institusi penelitian, dan berbagai industri baik di dalam dan di luar negeri. Dosen dan mahasiswa program studi kimia turut berpartisipasi dalam program Ecological and Socioeconomic Function of Tropical Lowland Red Forest Transformation System Sumatera, Indonesia atau CRC 990 Project yang merupakan kerjasama penelitian antara University of Gottingen, Jerman dengan Konsorsium Indonesia yakni Universitas Jambi, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Tadulako. Kegiatan ini dilakukan oleh para peneliti berkompeten. Sejumlah kegiatan penelitian lapangan telah selesai dilaksanakan dan akan dilanjutkan dengan analisa sampel di laboratorium. Selain itu, dilaksanakan juga kunjungan ke Universitas Gottingen, Jerman melalui kegiatan The Laboratory Training and Workshop bagi dosen dan mahasiswa Universitas Jambi. Program studi kimia juga rutin melakukan kegiatan kuliah tamu terutama dosen atau ahli asing yang juga diakini dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing program studi kimia secara global. Data yang tercatat menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir dengan menghadirkan narasumber dari dalam dan luar negeri. Beberapa narasumber antara lain, Profesor Taifo Mahmud dari Oregon State University, Amerika Serikat, Profesor Teruna J. Siahaan dari The University of Kansas, Amerika Serikat, Dr. Sastia Pramaputri dari Osaka University, Jepang, Profesor Dr. Elvita MSI dari Universitas Sriwijaya, Profesor Dr. Rernad Frey di Kurniawan SSIMSI dari Institut Teknologi 10 November, dan lain sebagainya. Program studi kimia berkomitmen mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan kerja di laboratorium. Upaya yang dilakukan program studi kimia yaitu dengan mempersiapkan alat pelindung diri, alat pemadam api, obat-obatan untuk pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan kerja, jalur evakuasi, dan lain sebagainya. Selain itu, program studi kimia juga berupaya memfasilitasi mahasiswa berkebutuhan khusus dengan mempersiapkan akses yang bisa digunakan. Untuk selalu menciptakan budaya keselamatan dan kesehatan kerja, program studi kimia juga rutin melaksanakan workshop keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium di tiap awal tahun ajaran guna memberikan pemahaman pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Program studi kimia mendukung dan menyukseskan kegiatan mahasiswa praktik kerja lapang yang diadakan di berbagai perusahaan dan instansi pemerintah seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Laboratorium Forensik Polda Riau, Dinas Lingkungan Hidup, PT Pupuk Sriwijaya, PT Indofood, PT Pertamina Pelaju, PT Lontar Papirus Pop & Paper, dan lain sebagainya. Program studi kimia juga melakukan berbagai kegiatan dan program untuk mendukung pencapaian daya saing global. Antara lain mendukung dosen mengikuti seminar baik nasional maupun internasional, pertukaran dosen, sertifikasi kompetensi dosen, dosen magang, dan lain sebagainya. Dosen program studi kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi juga berhasil menginisiasi terbentuknya Pusat Unggulan Eko Eduwisata Kopi Liberika Terintegrasi Kawasan Manggrove, yang menjadi salah satu wadah untuk pelaksanaan kegiatan praktikum, riset keilmuan, dan penelitian mahasiswa. Untuk menunjang proses pembelajaran, program studi kimia jurusan MIPA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi selalu berupaya untuk meningkatkan ketersediaan dan jenis sarana dan prasarana, serta dana untuk interaksi akademik. Pembelajaran di program studi kimia ditunjang dengan fasilitas terbaik, serta kegiatan yang mewadahi potensi mahasiswa. Ruang kuliah yang memadai dengan berbagai peralatan pendukung kegiatan belajar mengajar, sehingga mahasiswa merasa nyaman dan fokus saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mahasiswa juga dapat belajar mandiri dengan menggunakan fasilitas ruang baca. Program studi kimia juga memiliki ruang sidang yang disediakan untuk pelaksanaan seminar usulan proposal, ujian komprehensif, dan sidang skripsi. Selain itu juga, terdapat ruang rapat yang digunakan oleh dosen untuk kegiatan rapat program studi kimia. Program studi kimia juga memiliki akses dalam penggunaan laboratorium untuk pelaksanaan praktikum dan penelitian. Terdapat 8 laboratorium terintegrasi yang pengelolaannya di bawah fakultas. Laboratorium Material dan Teknik Sipil Praktikum yang dilaksanakan di laboratorium ini yaitu termodinamika kimia, kimia fisik, kimia unsur, dan kimia anorganik. Selain itu, laboratorium ini juga dipergunakan untuk kegiatan perkuliahan mahasiswa program studi teknik sipil. Instrumentasi yang tersedia di laboratorium ini adalah scanning elektron, mikroskop, X-ray diffraction, kalorimeter boom, support, analyzer, furnace, dan oven. Laboratorium agroindustri, tanaman obat, dan bioteknologi Praktikum yang dilaksanakan di laboratorium ini yaitu kimia organik 1, kimia organik 2, makromolekul, biomolekuler, dan sel. Laboratorium Geokimia dan Lingkungan Praktikum yang dilaksanakan di laboratorium ini yaitu kimia dasar 1 dan 2, kimia analitik dasar, teknik pemisahan, dan kimia instrumentasi. Laboratorium Instrumentasi dan Tugas Akhir Laboratorium Instrumentasi dan Tugas Akhir merupakan laboratorium tempat pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai tugas akhir dan penelitian dosen. Instrumentasi yang tersedia di laboratorium ini adalah spektrofotometer UVV, high performance liquid chromatography, gas chromatography, gel dock, dan squensing. Laboratorium Pengujian Laboratorium pengujian memiliki ruang penyimpanan bahan kimia, penyimpanan sampel, ruang timbang, ruang alat gelas, dan ruang instrumen. Laboratorium Geospasial Laboratorium ini diperuntukkan bagi aktivitas mahasiswa dan dosen dari program studi teknik geologi, teknik pertambangan, dan teknik geofisika. Laboratorium Informasi dan Teknologi Komunikasi Universitas juga mendukung kegiatan praktikum dan penelitian dengan memberikan akses penggunaan 4 laboratorium di UPT Laboratorium Dasar dan Terpadu yaitu Laboratorium Biokimia Parameter uji Proximat yakni analisa kadar, kadar abu, protein kasar, lemak kasar, dan serat kasar, serta fraksi serat yakni hemiselulosa dan selulosa. Laboratorium Analitika dan Instrumentasi Di laboratorium ini tersedia peralatan laboratorium level 4 seperti AAS, GSI, HPLC, CHNS, dan Alpha X Parameter uji yakni pengukuran asam lemak dan gloss energi Laboratorium Mikrobiologi Parameter uji yakni angka lempeng total dan kaloni counter Laboratorium Biomolekuler Laboratorium Biomolekuler Selain itu, kerjasama program studi kimia dengan beberapa universitas di Indonesia memberikan akses untuk mahasiswa dan dosen untuk melakukan analisis sampel untuk kebutuhan pembelajaran dan penelitian di laboratorium beberapa universitas seperti Universitas Negeri Padang, ITS, UGM, dan lain sebagainya Program studi kimia tidak hanya menawarkan atmosfer pembelajaran yang kondusif bagi para mahasiswa tetapi juga menawarkan berbagai kegiatan kemahasiswaan yang mengakomodasi pengembangan kompetensi mahasiswa Program studi kimia mendukung kegiatan mahasiswa yakni pertukaran mahasiswa merdeka Program kreativitas mahasiswa, kompetisi debat, pemilihan mahasiswa berprestasi Program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa Program mahasiswa wira usaha, kompetisi nasional matematika, dan ilmu pengetahuan alam olahraga, seni, dan lain sebagainya Selain fasilitas di program studi kimia dan fakultas sains dan teknologi beberapa fasilitas universitas yang dapat digunakan oleh mahasiswa antara lain Perpustakaan Universitas Jambi Balai Rum Universitas Jambi Laboratorium Multimedia yang terdiri dari Laboratorium Komputer dan Pusat Information and Communication Technologies ICT Sehingga mahasiswa dapat mengakses berbagai materi ajar dan berkomunikasi secara online Taman-taman sebagai tempat mahasiswa belajar dan berdiskusi di sekitar kampus Universitas Jambi Tersedia meja dan tempat duduk atau saung untuk mahasiswa berdiskusi ataupun menyelesaikan tugas-tugas individu Tempat-tempat tersebut juga dilengkapi koneksi internet dan listrik Asrama mahasiswa sebagai tempat tinggal mahasiswa terutama bagi mahasiswa dari luar Provinsi Jambi Area parkir untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 Tersedia ruang ibadah Sport Hall sebagai sarana olahraga mahasiswa Tasik Puntelanai Danokampus sebagai sarana rekreasi dan ruang diskusi mahasiswa Selain kegiatan akademik, program studi kimia mendukung kegiatan non-akademik mahasiswa Melalui Himpunan Mahasiswa Kimia atau yang disingkat HIMKI Kami himpunan mahasiswa Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Beru semangat dan percaya diri kami Siap berkompetisi Membanggakan Universitas Jambi Siapa kita? Kimia! Siapa kita? Kimia! Siapa kita? Kimia! 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 Program studi kimia Inovasi tanpa batas Mencetak generasi semang Inovasi tanpa batas